Kalau misalkan Satgas dibuat oleh Prok Mahfud, tapi isinya orang-orang itu ya, yang termasuk bahkan salah satu yang mungkin diselindiki gitu ya, Departemennya gitu ya. Nah kalau misalkan memang tidak harus Satgasnya tetap dibentuk, tapi dengan orang-orang yang profesional gitu bisa nggak ya kira-kira? Saya lebih curung sebagai orang-orang yang kredibel, yang profesional, tapi ini kan yang sepenting itu integritas ya. Karena kan kita ini, saya selalu bilang nggak bikin tomat jadi bomatum gitu, nggak jelas rumus kimia aja. Ini kan kita yang pelajari, ada uang keluar masuk, dan PT ATK sudah memberi gayet, dan mereka orang-orang profesional, banyak orang-orang muda yang lulusan kursus-kursus singkat, kursus panjang, dan seterusnya belajar dari lebaga-lebaga antai pencucian uang di seluruh dunia, yang menurut saya mereka punya model-model. Tinggalkan ini solusinya yang dia minta. Nah kemudian kan kelihatan Ibu Sri Mulyani memberikan solusi, walaupun kita nggak bicara timeline loh, dari 349 versi dia itu kan selesai, selesainya kapan. Kenapa itu sampai dipertanyakan oleh Ivan? Sehingga kemudian Pak Maput bilang, oh nggak Ivan itu memberi, tapi kemudian Pak Maput mengeksploitasinya kan gitu. Saya bilang sih bukan di situ. solusi apa namanya, aksi-reaksi, itu hanya aksi-reaksi saja. Yang menurut saya, intinya kita harus clear-kan itu, 349 itu, kita belum masuk ke detail-detailnya. Walaupun sudah dijawab oleh Ibu Sri Mulyani, ada yang sekian pegawai dipecah, dan seterusnya. Sehingga kita kan nggak bisa mengantisipasi ke depan, akan terjadi proses pengeluangan yang sama. Karena environment-nya ini kan sangat crowded.